Misalkan kita mendapatkan soal seperti ini, di soal kita diminta untuk menentukan hasil pembagian dari bentuk aljabar ini. Terlebih dahulu kita selesaikan bentuk pemangkatan aljabar ini, kemudian selanjutnya kita bagikan dengan 8xy. Pertama, apabila ada bentuk aljabar seperti ini, A ditambah B pangkat 3, maka untuk solusinya yaitu A ditambah B dikali A ditambah B. Atau solusinya adalah A pangkat 3 ditambah 3A pangkat 2, B ditambah 3AB pangkat 2 ditambah B pangkat 3. Ini ditambah, ini ditambah. Sekarang kita kaitkan dengan soal, maka dari soal ini kita peroleh hasil pemangkatan 3-nya adalah X pangkat 3 ditambah 6X pangkat 2 ditambah kemudian 12X ditambah 8. Nah, sekarang kita kalikan dengan Y, maka di sini kita peroleh hasil Y-nya kita kali masuk, maka hasilnya adalah X pangkat 3Y ditambah 6X pangkat 2Y ditambah 12XY ditambah 8Y. Nah, sekarang ini bentuk aljabar ini yang akan kita bagi dengan 8XY. Maka solusinya adalah, ini kita langsung saja, sehingga di sini X pangkat 3Y, kemudian ditambah 6X pangkat 2Y, selanjutnya ditambah dengan 12XY, kemudian ditambah 8Y, ini dibagi dengan 8XY. Nah, sekarang pertama X pangkat 3 dikali Y dibagi dengan 8XY, hasilnya adalah 1 per 8X pangkat 2. 1 per 8X pangkat 2 dikali dengan 8XY, hasilnya adalah X pangkat 3Y. Ketika ini kita kurangkan, maka ini akan jadi 0. Sekarang sisanya yaitu 6X pangkat 2Y ditambah 12XY ditambah 8Y. Nah, sekarang 6X pangkat 2Y dibagi dengan 8XY, hasilnya adalah 6X pangkat 2Y. Sekarang ini kita kurangkan lagi, ini akan jadi 0, maka sisanya 12XY ditambah 8Y. 12XY dibagi dengan 8XY, hasilnya adalah plus 12 per 8, atau 12 per 8 dikali 8XY, hasilnya adalah 12XY. Ini kita kurangkan, hasilnya akan jadi 0, maka sisanya akan sisa 8Y. 8Y dibagi dengan 8XY adalah ditambah 1 per X. 1 per X dikali dengan 8XY, hasilnya adalah 8Y. Maka, apabila ini kita kurangkan, hasilnya akan jadi 0. Maka, hasil bagi dari X pangkat 3Y ditambah 6X pangkat 2Y ditambah 12XY ditambah 8Y dengan 8XY adalah 1 per 8XY ditambah 12 per 8Y ditambah 1 per X. Atau apabila kita ingin menyamakan penyebutnya, ini akan menjadi, kita ubah penyebutnya menjadi 8X. Maka, ini akan menjadi X pangkat 3Y ditambah dengan 6X pangkat 2Y ditambah 12X ditambah 8. Jadi, ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari hasil pembagian 2 bentuk aljabar ini. Sampai jumpa di video berikutnya.